Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat Kebaya kurung ya teman-teman Untuk furingnya sendiri Model keben bagian depan ya teman-teman ya Disini untuk panjang Kebaya kurungnya itu 99 cm Lalu untuk pundaknya 40 cm Panjang lengannya 43 cm ya Atau 7 per 8 Untuk LD nya 108, lingkar pinggangnya 106 Lalu lingkar pinggulnya 111 Sebelum saya mulai video saya Jangan lupa di subscribe, like, comment, serta di bagian Langsung saja kita mulai teman-teman Disini saya mulai dari panjang Kebaya kurungnya teman-teman ya 99 cm Lalu tinggi punggungnya 38 cm Kita garis-garis terlebih dahulu ya Lalu untuk pundaknya 40 cm Dibagi 2, 20, turun 3 cm Untuk lingkar lehernya tetap menggunakan Rumus 8 x 8 cm ya teman-teman ya Kita tarik seperti ini Disini karena kebayaannya Sabrina nya ceper Jadi Saya turunkan 1 cm Lalu di bagian sini Kita bentuk seperti ini teman-teman ya Nah Ini bagian depan Lalu ini bagian belakang Nanti di bagian lehernya Bakal kita border tempel Ini pundaknya sekitar 5 cm ya sisanya Lalu turun ke bawahnya 20 cm Disini untuk LD nya 108 cm Disini hanya saya tambahkan 2 cm saja ya teman-teman Menjadi 110 cm Dibagi 4, 27,5 cm Lingkar pinggangnya 96, 24 cm Dibagi 4 ya Tambahkan 2, 2,5 atau 3 cm untuk kubnat Lingkar pinggulnya 111 cm Disini akan saya tambahkan 2-3 cm saja menjadi 114 cm ya Dibagi 4, 28 cm Kita garis Tarik ke bawah ya Nanti untuk kebaya kurungnya sendiri Dia Dibagian sampingnya Bakal ada belahan ya teman-teman ya Nah Kita bentuk kerung lenganya Jadi kalau kebaya itu Biasanya saya tambahnya hanya 2 cm saja ya Lingkar ketiaknya 53 cm Sekarang kita akan buat pola lengan ya Disini panjang lengannya 43 cm 43 cm Turun ke bawah 12 cm Tarik ke bawah ya Lalu disini untuk lingkar lengan atasnya 34 dibagi 2 17,5 17 cm ya Tambahkan 2 cm Lalu untuk lingkar sikunya 29, 14,5 Tambahkan 1 cm Untuk ujung lenganya 12,5 Tambahkan 2 cm Kita longgarkan sedikit ya teman-teman ya Nanti kalau kurang nge-press Tinggal kita Edit presskan saja ya Dikondisikan dengan kebayanya ya Bahan kebaya Kalau bahan kebaya itu kan ada yang street Ada juga ada yang Nggak melar ya 25 cm Disini harusnya 26,5 cm ya Kita tambahkan ke bawah saja Seperti ini Untuk bahan kebaya sendiri Tile ya Tile bordir Disini langsung kita tiban Empat lipatan ya teman-teman Satu, dua, tiga, empat ya Jadi badan depan, badan belakang Kita gunting langsung Nah Nanti di bagian lehernya Kita tempel Biku-biku Dari sisa ini ya teman-teman ya Sisa potong-potongan ini Untuk lengan Diusahakan gunungannya Di bagian ujung lengan ya Nah ini tangan kiri-kanan ya Sekarang kita akan buat Puring Puring kita bisa ambil Nah begini ya teman-teman ya Ini untuk badan bagian depan Nanti bagian bakar Tinggal kita luruskan saja Ini bahannya Apa nih Ini bahannya Jenis Armani ya teman-teman ya Seal Armani Bahannya lembek Ini untuk bagian belakang ya Jadi kalau bahan Armani Ini Jadi Apa namanya guntingnya Benar-benar harus Tajem ya teman-teman Kalau enggak Dia kayak Jandert-jandert Disini Untuk badan belakangnya Langsung kita lapis ya Kalau bahannya banyak Boleh langsung dilapis Seperti ini Atau mau dilapis Satu persatu Juga bisa Jadi kalau bagian belakang Langsung kita tekuk Seperti ini ya Kalau badan bagian depan Harus dibuat lapis ya Teman-teman ya Dibuat kampuh ya Nah ini bagian depannya Kita buat model loft ya Teman-teman ya Kita kasih tanda Bahwa disitu batasnya ya Kita bisa singkirkan Pola yang Koranya tidak Kita pakai Kita garis gupnat ya Nah bentuknya Seperti ini Disini memang Saiznya agak sedikit Besar ya teman-teman Makanya saya selalu Membuat pola teman-teman Nah Nanti kita ratakan kembali Nanti itu Dari sisa bahannya ini Kita tempel gini ya teman-teman ya Jadi berbentuk Sabrina Tidak polos lehernya Oke teman-teman Sudah selesai ya Proses pembuatan Kebaya kurung Pola kebaya kurung Model Sabrina Nanti bagian Ini bagian atasnya Seperti ini Nanti bagian depan Bagian depan bawah Bakal Depan samping ya Bakal kita belah ya Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua Yang sudah menonton video saya Jangan lupa Di subscribe like comment Serta dibagikan Untuk Anda yang mau melihat Hasil-hasil jahitan Dari ad putrabusana Bisa dilihat di instagramnya Putrabusana Double T ya teman-teman ya Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya